Mantan top skor 4 kali Liga Indonesia dan legenda Timnas Indonesia, Christian Gonzalez secara mengejutkan rela menjual rumahnya demi membuat sekolah sepak bola, atau SSB. Pengumuman itu diunggah oleh Gonzalez di akun Instagram miliknya. Gonzalez menyatakan punya mimpi membangun SSB. Bukan sekadar SSB, Gonzalez ingin SSB yang didirikannya jadi SSB terbesar di Indonesia, setelah mimpi almarhum papa saya terwujud untuk menjadi pemain sepak bola yang sukses. Kini saatnya mewujudkan mimpi saya untuk membuka sekolah sepak bola terbesar se-Indonesia. Mohon doanya, tulis Gonzalez dalam akun Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, Gonzalez juga menyertakan foto-foto rumah miliknya, baik tampak dalam dan tampak luar. Rumah itu memiliki dua lantai. Niat Christian Gonzalez menjual rumah demi mimpi membangun SSB langsung disambut positif oleh netizen. Banyak netizen yang langsung mendoakan agar mimpi Gonzalez bisa terwujud. Sekadar informasi, Gonzalez merupakan salah satu pemain naturalisasi yang terkenal di era 2010-an. Dia juga menjadi pemain Timnas Indonesia yang diandalkan. Pada piala AFF 2010, Gonzalez menjadi pemain naturalisasi pertama yang sukses mengantarkan skuad Garuda lolos ke final di bawah kepelatihan almarhum Alfred Rida. Indra Shafri mengakui kesulitan ketika menghadapi Kamboja di laga kedua piala AFF U19. Meski meraih kemenangan 2-0, Indonesia tampak cukup kesulitan membobol pertahanan Timnas Kamboja. Bahkan di babak pertama, serangan-serangan intense squad Garuda belum bisa menjebol gawang lawan. Bermain mendominasi di awal babak kedua, Timnas Indonesia kembali tak bisa mengeksekusi sejumlah peluang yang ada. Baru di menit ke-71, Kadek Arel akhirnya berhadir mencetak gol pertama untuk Indonesia di laga tersebut. Tak hanya Kadek, Iqbal Guijangge juga menyumbangkan gol pada menit ke-87. Masalah utamanya adalah di lini depan yang tak bisa menginfeksikan peluang menjadi gol. Walaupun pada akhirnya menang, Coach Indra tetap tak ingin berlama-lama bereuforia dengan kemenangan ini. Ia akan tetap mengevaluasi tim di setiap lini. Stadion Gelora 10 November menjadi sorotan netizen terkait lampu stadion yang dinilai kurang terang pada pertandingan Vietnam vs Myanmar yang berakhir imbang 1-1. Hanya saja pertandingan sedikit terganggu lantaran lampu penerangan stadion yang kurang maksimal. Lapangan tampak agak gelap di sebagian besar bagian. Meskipun demikian pertandingan tetap terpaksa digelar. Lampu penerangan Stadion Gelora 10 November, Surabaya yang kurang terang pun menjadi sorotan netizen. Sebelumnya pihak penyelenggara sudah melakukan renovasi stadion hingga penambahan lampu. Hanya saja upaya pembendahan lampu stadion Gelora 10 November tampaknya belum berjalan maksimal. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, angkat bicara mengenai kondisi lampu stadion Gelora 10 November yang dinilai kurang terang. Eri menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena ada satu lampu stadion yang harus dimatikan pihak PLN karena mengalami panas berlebih. Namun, politikus PDIP itu memastikan bahwa masalah tersebut telah diperbaiki. Setelah itu Alhamdulillah sudah diperbaiki sekarang kembali normal kembali. Imbuhnya, Eri juga menegaskan jumlah lampu di stadion Gelora 10 November sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan PSSI. Terkait dengan standar lampu, Eri kembali menegaskan bahwa standar tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Eri pun memastikan bahwa untuk pertandingan selanjutnya, kondisi lampu stadion Gelora 10 November sudah aman dan tidak ada masalah. Selain mendapatkan kritik stadion ikonik tersebut juga mendapatkan perhatian dari pemain Australia. Marcus James Jounis, beberapa pohon besar di stadion Gelora 10 November atau dikenal sebagai stadion tambak sari terletak di tribun penonton sisi selatan, timur, dan utara. Ia menjelaskan bahwa stadion tersebut sangat unik dan jarang ada di Australia.